Pemirsa awal dari upaya pengobatan keluarganya Mahdi Ismail warga Pasir Putih Kecamatan Ranto Perlak Kabupaten Aceh Timur yang sehari-hari berprofesi sebagai pelatih atlet panjat tebing Aceh Timur, kini telah merasakan nikmatnya hasil budidaya madu kelulut. Awalnya Mahdi Ismail tertarik membudayakan kelulut dikarenakan keluarganya mengalami sakit parah. Ayahnya mengalami diabetes, ibunya sakit tulang, istrinya yang sakit senitis, tidak bisa mencium bau. Dan anak pertamanya terkena asma dan ada yang menyebutkan manfaat dari madu kelulut tersebut sehingga ia membudidayakan madu trigona tersebut di halaman rumahnya. Dan ia pun bersyukur karena mengkonsumsi madu kelulut, keluarganya yang sakit berangsur sembuh. Tidak disangka ternyata hasilnya cukup lumayan sehingga bisa menambah penghasilan keluarga. Dan untuk mendapatkan sarang kelulut, dirinya ke hutan dekat pedesaannya dan juga bekerja sama dengan pencari kayu bakar di hutan. Sebelum membudidayakan madu, Mahdi Ismail pernah sukses membina atrib pancat tebing Aceh Timur, meraih juara umum di Pora, di jantau tahun 2018. Kini juga sukses dengan membudidayakan madu trigona. Bisnis madu kelulut yang digulutinya selain bernilai ekonomis tinggi, diharapkan juga bisa menjadi solusi pembangkit ekonomi masyarakat Aceh Timur. Sampai dengan saat ini, Mahdi sudah memiliki 50 kotak madu kelulut dan terus menambahnya. Menurut Mahdi, dari sarang madu kelulut tersebut, ia bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah bahkan jutaan rupiah per hari. Saya sekembalinya ke Aceh Timur ini dipercayakan untuk melatih atlet kabupaten, federasi pancat tebing Indonesia. Jadi di bawah naungan koni, saya bekerja untuk membina atlet-atlet pancat tebing kabupaten. Selain kerja sebagai melatih atlet-atlet ini, selesai Pora kemarin, itu dari Januari 2019 saya mulai usaha kelulut ini di kampung. Jadi Alhamdulillah dalam tempo waktu sampai sekarang, saya sudah mulai produksi dan sudah menikmatikan hasil madu. Jadi memang awal-awalnya itu cita-cita melihat kondisi bapak yang kena diabetes, terus mamah saya agak sedikit masalah tulang, sakit di bagian tulang. Jadi istri saya yang kena sinitis dan anak saya yang asma, jadi saya membaca referensi kelulut ini. Jadi saya cobalah membudidayakan ini, karena kalau kita belikan mahal. Jadi kalau itu kan saya harus bekerja keras untuk beli setiap bulannya. Jadi kalau saya membudidayakan ini, saya bisa minum sehari-hari untuk kesehatan keluarga. Jadi tujuannya itu, jadi yang tujuannya pada intinya untuk kesehatan keluarga, terus lebihnya saya jual. Jadi Alhamdulillah istri saya dari remaja beliau sudah sinitis, tidak bisa mencium apapun. Sejak mengkonsumsi madu belulun ini, dalam tempo tidak sampai sebulan, beliau sudah bisa mencium bau-bau yang dulunya tidak pernah terasa. Dikatakan Mahdi, untuk pemasaran, ia sudah memasarkan hingga ke sejumlah kabupaten kota di Aceh. Dan juga sering mengirim ke luar daerah Aceh. Jika ada yang ingin belajar membudidayakan kelulut ini, boleh datang langsung ke Jambulinot Mahdi Ismail. Dari Aceh Timur, Kontributor Aceh TV, melaporkan.